Mesa Kepolisian Republik Indonesia bersama Badan Narkotika Nasional memusnahkan sejumlah barang bukti narkotika hasil sitaan. Informasi selengkapnya mengenai pemusnahan barang bukti tersebut kita bergabung bersama reporter Fenly Sagala serta jurukamera Amin Subarkah yang sudah berada di Gedung 745 Teknis Sanitasi Angkasa Pura 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Friendly, bisa Anda jelaskan berapa banyak narkotika barang sitaan yang hari ini akan dimusnahkan oleh BNN dan juga Poli? Ya, ini jadi saya jujur saja bahwa hasil pemutian saya dilapangkan di Jakarta ini ada ribuan kilogram dari berbagai jenis narkoba atau narkotika yang dimusnahkan oleh ini dari BNN dan juga dari kepolisian yang dihadir langsung oleh Menko Polhukam Miranto. Dan dari tangkapan ini, untuk dari kepolisian ini dapat kami sebutkan, ada beberapa kilogram dari jenis sabu dan juga ganja serta ketamin. Kemudian dari BNN, ini mengamankan dan juga memusnahkan daun katinyon sebanyak 70 kilogram. Kemudian ada pil PCC sebanyak 1 juta butir dan juga HP5 sebesar 10 ribu butir serta juga ekstasi sebesar 712 ribu butir. Tadi sebelum dimusnahkan secara simbolik dan juga akan nanti sebesar lagi akan dimusnahkan secara keseluharannya, tadi dari BNN sendiri langsung melakukan uji coba dan juga uji laboratorium maksud kami terhadap seluruh dari barang narkoba yang dihadirkan hari ini. Dan ini juga untuk membuktikan bahwa narkoba yang dihadirkan dalam dan akan dimusnahkan ini merupakan barang asli dan juga tidak imitasi. Dan tadi Kepala BNN yaitu Budi Waseso meminta secara langsung kepada Menko Polhukam Miranto dan juga Kabar Reskrim Ari Dono untuk datang dan juga melihat langsung bagaimana uji coba serta memilih secara acak barang-barang narkoba untuk melakukan uji coba. Dan hasilnya memang seluruh dari narkoba dan juga narkotika, hasil tangkapan dari kepolisian dan juga BNN ini memang positif, ini memang benar-benar narkoba. Dan selain itu langkah-langkah sinergitas yang akan dilakukan oleh kepolisian dan juga BNN hingga saat ini masih terus dilakukan. Dan sesaat lagi ini sepertinya akan dilakukan pemusnah secara massal terhadap narkoba yang telah dihadirkan dan juga hasil tangkapan dari kepolisian dan juga BNN. Begitu Tezar. Baik friendly, barang bukti sebanyak itu apakah Anda punya informasi ini dari kasus yang mana saja, kemudian juga berapa jumlah kasus untuk kemudian menemukan barang sitaan sebanyak itu? Ya Tezar, bisa kami sampaikan bahwa seluruh barang bukti narkoba ini memang dihasilkan dari penangkapan yang ada dari 3 bulan terakhir pada periode Oktober 2017 hingga pada Desember 2017 ini. Dan untuk itu pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu bentuk bahwa peredaran di narkoba hingga saat ini masih terus berjalan dan tidak berhenti. Meskipun dari pihak BNN dan juga kepolisian masih terus melakukan pencegahan dan juga penindakan secara maksimal, namun tetap masih terjadi. Karena itu BNN tadi juga menyebutkan bahwa peredaran narkoba dan juga hasil sitaan barang narkoba di tahun 2017 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Dan hal ini sekaligus membuktikan bahwa peredaran narkoba seperti yang saya sebutkan tadi masih terus merajalin lah di Indonesia. Untuk itu sejumlah langkah strategis diambil dari pemerintah dan juga dari BNN. Untuk di BNN sendiri tadi menyatakan bahwa Budi Wasiso telah meminta kepada masyarakat petani yang ada di Aceh karena kita ketahui Aceh merupakan salah satu daerah penghasil ganja di sana. Untuk itu ganjanya ini akan dialih fungsikan sebagai untuk membuat menanam tanaman kopi, jagung ini juga salah satu untuk mendorong upaya dari pemerintah sebagai program ketahanan pangan. Kemudian juga salah satu lagi yang akan dilakukan oleh BNN adalah dengan berkoordinasi dengan TNI dan juga melakukan soliditas di sana. Karena ini untuk mengawasi bagaimana penyeludupan dan juga peredaran narkoba di lautan karena kita ketahui kondisi geografis Indonesia sangat luas. Kemudian juga Wiranto menyebutkan nantinya para pelaku atau para pengedar ini nanti akan ditempatkan dan juga diasingkan di pulau-pulau kecil untuk meningkatkan ataupun membuat jerah para pengedar tersebut. Begitu Tezar. Ya baik friendly, terima kasih atas laporan dan juga informasi dari Anda dengan pemusnahan barang bukti narkoba ini.